Nah bener gak nih kalau Raka itu mau ke luar negeri karena studinya dan meninggalkan Magic Five dan Basmala dong. Simak deh kebenarannya. Seperti yang kita tau nih sinetron Magic Five itu happening banget dan banyak digilai oleh anak muda ya. Gimana tidak pemerannya itu loh bikin baper. Karakter Nora dan Rasha yang diperankan Basmala, Gralin dan juga Radian Raka benar-benar berhasil menyihir pemirsa TV dengan keromantisan yang luar biasa. Tapi gaya pacaran mereka yang sudah resmi jadian ini gak seperti kapel-kapel muda lain loh yang umbar kemesraan. Karena Basmala dan Raka ini biasa-biasa banget gak gampang baper. Tapi penontonnya yang baper melihat keromantisan mereka dan kisah heroik mereka di adegan Magic Five ya. Nah ada berita terbaru nih dimana Raka anak tunggal yang berprestasi ini pernah studi di luar negeri. Dan konon menurut berita Raka mau lanjut studi lagi ke luar negeri. Tentu saja berita ini sangat mengagetkan. Karena Raka benar-benar sudah klop banget sama pemain Magic Five yang lain dan tidak mau meninggalkan sinetron yang membesarkan namanya hingga saat ini. Namun tentu saja Raka melakukan ini dengan berat hati karena dia akan berhubungan jauh dengan Basmala dong alias LDRan dong. Wah gimana nih kita jadi kehilangan Raka ya. Dan ternyata setelah pihak dari Tanaka mengkonfirmasi ternyata Raka itu menunda kepergiannya ke luar negeri untuk studi ya. Hal ini pun sudah dikonsultasikan manajemen Raka dengan pihak produser dan juga orang tuanya. Dimana Raka yakin di masa mudanya yang masih fresh banget ini dia bisa berkarya dan mengejar ilmu walau sudah tidak perlu ke luar negeri. Wah 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 selamat ya Raka kamu gak jadi jauh deh dari kita semua. Pengembar kamu dan juga pengembar Basmala hmm salam Magic Five.